Halo sobat miners, jumpa lagi dengan Chris Speak Crypto disini Ya kemarin gue sempat juga bikin video karena gue ada acara keluarga kebetulan Jadi sekarang gue balik lagi, gue bakal rutin lagi bikin videonya Ya buat sobat-sobat miners sekalian Jadi sebenernya pasar lagi bagus ya Jadi kayaknya gak ada bener-bener laporan soal pasar Mungkin kayak kalau misalnya di luar mining Ya ada Cardano ya Atau ada coin yang katanya bakal naik nih Dan paling berita lebih jauhnya lagi soal Ethereum Merch Atau pas Ethereum Mening gak bisa di mining lagi Mungkin masih September Tapi ya semakin lama semakin dimundurin Jadi kita gak tau ya yang pasti itu Jadi masih belum ada kabar yang bener-bener pasti ya soal Ethereum Merch Nah jadi gue disini sekarang mau kasih tau Oh iya gue juga mau kasih tau bahwa gue gak mau pake mic Mic yang baru gue beli Itu ternyata suaranya justru lebih jelek ya Jadi mendingan gue pake Gue punya earphone yang sekarang Biar suara gue lebih jernih Nah di video pada kesempatan video kali ini Gue mau jelasin ke sobat miners ya Terutama untuk calon-calon miners Atau mungkin miners-miners yang sekarang baru mulai masuk Apa itu solo mining dan apa itu pool mining Dan yang mana nih yang lebih bagus Nah jadi pertama-pertama Mesti diketahui dulu ya Solo mining itu Dan pool mining itu semuanya sama-sama punya keuntungan dan kerugian masing-masing Tapi kalau dari cerita pribadi gue Gue belum pernah yang melakukan namanya solo mining Karena banyak reksikonya ya Kalau solo mining terutama kalau misalnya kalian Solo mining Ethereum Jadi kalau solo mining Ethereum Kalau misalnya kalian cuma tenaganya itu gak cukup besar Ada kemungkinan sih malah kalian gak dapet apa-apa Nah jadi untuk Minus-minus pemula ya Pertama gue bakal ngomong Untuk minus-minus pemula Gue sangat menyarankan kalian langsung aja ke pool mining Kenapa pool mining? Ya karena pool mining itu seperti namanya ya pool Jadi kita tuh bareng-bareng Menyelesaikan sebuah algoritm Algoritm block Ya jadi Satu block itu tuh kita selesaikan Secara rame-rame gitu di dalam pool Misalnya kalau misalnya gue, gue pakai iPhone pool Dan jadi orang-orang yang pakai iPhone pool ini Rame-rame gitu di dalamnya Di server yang sama Itu menyelesaikan sebuah algoritm block Nah jadi satu block itu kan Adalah hadiah-hadi Ethereum ya Sebetulnya kita mendapatkan Satu block itu kita dapat 200 200 Ethereum gitu ya Gede banget tuh Gak lah Mungkin 12 Ethereum Atau mungkin 11 Ethereum Nah nanti berdasarkan Siapa aja yang join pool itu Nanti hasil Ethereum itu bakal dibagi Jadi misalnya ada 10 Ethereum Ya 10 dibagi sama yang join di pool itu gitu Misalnya kalian punya speednya 300 MHz Kayak gue nih 378 MHz per second Ya kalian akan mendapatkan jumlah yang sesuai gitu ya Jadi sih kalau misalnya bisa dibilang Pool mining itu juga Lumayan bergantung ya Sama hashrate kalian Jadi ya kalau hashrate kalian gak terlalu besar Ya pembagiannya bakal disesuaikan gitu Jadi sebenarnya biarpun dianggap Kayak kasih nih yang kayak Hashrate-nya lebih gede bakal dapet Ethereum-nya lebih gede Ya memang iya sih Tapi maksudnya Mereka itu dan kondisinya itu Mereka kan yang Kalkulasinya lebih cepat gitu Jadi kalau misalnya kalian punya Sampai 1 GHz, 2 GHz Kalau kalian sekalian ikut pool mining itu boleh banget ya Banyak banget orang-orang yang Pool mining dengan hashrate yang gede Karena tidak ada resiko Dimana tuh dia tuh gak dapet coin gitu loh Nah Solo mining ini enaknya apa Kalau solo mining Namanya aja solo ya Mining sendiri nih Jadi Ini kebetulan jasanya ini Lumayan banyak yang menyediain ya Kalau Ethereum Salah satunya adalah 2 miners 2 miners menyediakan solo mining Dan itu dia jelas banget tuh Kalau misalnya kalian solo mining Dia super jelas Kalian keberuntungannya Dikalkulasiin Terus Pendapatannya Dikalkulasiin Seandainya dapet Dan Memang sekalinya kalian dapet Satu blok gitu ya Kalian dapet Hadiahnya Hadiah dari kalian berhasil Menyelesaikan transaksi Si Ethereum gitu Dalam satu blok gitu Memang dapetnya tuh Lumayan gitu loh Jadi kalau misalnya orang-orang Mungkin biasanya cuma dapet Serpihan-serpihan Ethereum gitu Misalnya dapet 0,002 0,003 Atau 0,05 Kalau misalnya kalian solo mining Kalian tuh langsung dapet Hadiah dari satu bloknya gitu loh Untuk kalian gitu Dan itu Kayak dapet 12 ETH Atau dapet 13 ETH Gitu ya Jadi kan lumayan banget ya Tapi balik lagi Ada Kondisi gitu ya Dimana tuh Kita tuh sangat mungkin Untuk satu bulan Tidak dapet sama sekali Jadi Gue kasih kalian contoh nih ya Gue kasih si DJ Minds Kalau kalian buka YouTube-nya tuh Dia ada Bikin video Dia tuh live stream gitu ya Kayak 30 hari Dia coba Solo mining Ethereum Dan dapet 0 Sama sekali gak dapet Nah jadi Biarpun padahal Keberuntungannya ya Waktu dikalkulasi sama Tumainers itu Hampir 79% Kadang-kadang bisa 90% Tapi 30 hari itu dia tidak dapet Sama sekali gitu loh Padahal Dia punya Apa Power miningnya itu Mungkin udah sampai 10 GHz ya Udah gede banget deh Nah dia Maksudnya yang kayak sebesar itu aja Bisa gak dapet gitu Apalagi kayak gue nih Gue kan 378 MHz per second ya Kecil ya Dibanding dia gitu ya Termasuk kecil Dan Itu sangat beresiko Untuk tidak dapet sama sekali Tapi apakah Bisa dapet Bisa Bisa Masih bisa dapet Tapi kemungkinannya Mungkin kecil banget ya Karena Ethereum itu kan Pertama Tiket kesulitannya juga sangat tinggi ya Jadi untuk Menurut gue Selama kalian Itu miningnya itu Di bawah 1 GHz Atau Ya di bawah 1 GHz lah Masih kayak Berapa MHz per second gitu ya Mendingan kalian jangan melakukan Solo mining Di Di Pool Ethereum ya Mendingan kalian melakukan Pool mining Karena Pool mining Pendapatannya lebih Pendapatan Ethereumnya nih ya Gue gak Gak bilang Konversinya ke Rupiah Atau ke Dollar Tapi pendapatan Ethereum ya Koin Ethereumnya itu Lebih Pasti Jadi Apa yang bikin Pendapatan koin Ethereumnya itu turun Paling adalah Khas Dimana ketika ada Tiket kesulitannya Sewakit tinggi Jadi Kalau tiket kesulitannya tinggi Otomatis Nilai Ethereum Yang kalian dapet Itu akan Sewakit rendah Karena kan Tiket kesulitannya tinggi Persaingannya Juga banyak Jadi Kayak Beberapa bulan yang lalu kan Kalau misalnya kalian Mungkin biasanya dapet 0,2 Gitu Atau misalnya kalian Biasanya dapet 0,3 Ethereum Nah mungkin Bulan lalu Atau sekitar Beberapa bulan yang lalu lah Itu tuh pendapatannya tuh Turun tuh Bisa jadi 0,18 0,17 Nah Disitulah Mungkin Kemungkinan Kalau misalnya kalian tuh Di pool mining itu jeleknya Tapi kalau bisa solo mining Jeleknya itu lah Kalian dalam waktu Satu bulan itu Mungkin kalian Tidak bisa Dapet sama sekali Kecuali Kalian mungkin punya Powernya lebih gede Lagi dari 10GB ya Mungkin kalian punya Powernya yang lebih Mungkin lebih besar Dari ruangan ini gitu Mining rignya Mungkin kalian punya Berapa ratus PGA Boleh coba Karena Menurut gue Orang-orang yang Udah punya Berberapa ratus PGA Boleh lah Coba Solo mining ya Kayak mencoba Peruntungan lah Karena kan Giga Apa Hashradnya besar ya Hashradnya yang Dihasilkan Jadi lumayan banget Sandinya dapet Sandinya yang gak dapet Pun mereka kan Banyak orang sudah Mengkalkulasi gitu Resikonya Sandinya gue gak dapet Satu bulan Yang oke lah Gak apa-apa Anggap aja kayak Coba-coba Itu bulan selanjutnya Yang gak usah Nah Apakah yang bisa Solo mining itu Cuma Ethereum Enggak Banyak poin yang bisa Solo mining Seperti ergo 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 itu kan juga bisa ya Dia solo mining Kalau misalnya mau Dan Ada salah satu Orang Salah satu Sobat miner Yang komen di bawah Dia bilang Trick dia cuma dua Tapi dia termasuk Salah satu Orang yang solo mining Ergo nya Lebih gede Dan Ternyata lumayan Gitu dapetnya Dan Gue juga liat Di instagram ya Ada Sobat miners nih Yang Rajin dia Kayak Switch gitu Jadi dia Kadang ke solo mining Ergo Kalau misalnya Di solo mining Ergo nya udah selesai Ya dia switch dulu Ke Kalau udah dapet gitu ya Maksudnya kalau misalnya Dia udah dapet Satu blok di ergo Ya dia switch ke Ethereum Jadi Masing-masing Miners gitu Menurut gue Yang udah Kekuatannya di atas 1 GHz 2 GHz Atau 5 GHz Atau mungkin Di atas 500 MHz Per second ya Atau di atas 200 nih Mereka tuh punya Strategi sendiri Tapi kalau misalnya Buat gue Gue pribadi sih Belong pernah coba Yang namanya solo mining Karena menurut gue Untuk Gue gue masih mau Cuma mining Ethereum aja Gue masih belum coba Coin yang lain Karena Gue mau coba Mining Ethereum Sampai dia bener-bener Berubah ke Proof of stake Ya Bener-bener gak bisa Dimining lagi gitu loh Nah Oke Paling sih Gitu aja Paling gitu aja Sobat miners Kemarin Rumah gue sempet Mati lampu Gue kaget banget Tapi gak ada masalah Karena Semuanya otomatis Jadi langsung nyala otomatis Dan Ternyata gue Malah dapet Settingan baru Buat AMD 6600 XT gue VOS Jadi sebelumnya Itu kan Jatuh di 31,9MHz ya Sekarang di 32MHz Mungkin cuma naik sedikit Tapi Ya lumayan lah Bikin seneng Nanti Di video selanjutnya Gue mungkin bakal Kasih tau ke kalian nih Settingannya apa Dan dari website apa Karena ini Website sangat membantu ya Jadi paling gitu aja Sobat miners Sampai ketemu di video selanjutnya Kalau kalian Mau Lihat video gue selanjutnya Boleh di subscribe channel gue Dan kalau kalian suka Boleh di like video ini Ya mungkin Boleh juga kalian share Biar Sobat-sobat miners yang lain Dan juga calon miners yang lain Bisa teredukasi Terima kasih sobat miners Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye miners Gila Bila Fr